Bawa motornya rata-rata cabe-cabean, Bo, ya? Rata-rata gonceng tiga. Berbeda dengan negara Malaysia ini, Bo. Mereka kalau bawa motor itu sambil-sambil tidur. Sambil-sambil tidur, ya, seperti mereka ini. Sambil-sambil tidur, sambil bawa motor. Entah ya, kenapa mungkin supaya lost ya anginnya... Assalamualaikum, geng. Welcome back to my channel, Eddie Zainuri TV. Ok, geng. Aku harap kalian semua dalam keadaan sihat dan aman. Dan seperti biasa, kalau kalian baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong, geng, subscribe, like, share video-video aku yang paling penting, geng. Tekan tombol locengnya untuk tengok video-video terbaru aku. Subscribe itu gratis, geng. Gratis saja. Ok, geng. Hari ini aku nak buat satu reaction video yang mana ada ramai juga request aku untuk react video ni. Video daripada channel Andy France. Modifikasi Malaysia dan Indonesia. Apa perbezaannya? Mungkin modifikasi ni daripada segi motosikal lah kan, motor. Dekat sana motor juga kan? Motor. Tak kisahlah, motor lah kan? So, jom, geng. Kita tengok apa beza modifikasi ataupun modify motor Malaysia dan Indonesia. Ayo, geng. Ayo, geng. Mali saya itu unik ya. Berbanding terbalik 90 derajat dengan negara kita, boy. Suaranya itu benar-benar. Yang ga suka motor yang terbang terbang paling inginkan. Bukk, boy. Sambil tidur-tidur. Sambil tidur-tidur. Sebenarnya bukan tetangga sebelah rumah ya. Namun negara tetangga, boy. Ya. Negara Upin dan Ipin. Atau lebih tepatnya negara Malaysia. Motor yang akan kita ulas pada video saat ini adalah motor yang paling banyak diminati oleh modifikasi anak muda di sana, boy. Ya, motor Yamaha Y15Z. Atau biasa kita kenal di negara kita yaitu Yamaha MX King. Oke, boy. Langsung saja kita ulas motonya. Eh, tapi sebelum lanjut. Kita ulas motonya jangan lupa ya. Klik subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya. Sostrad nge. Siap-siap. Ya, oke, boy. Jadi seperti kita katakan yang bersama ya. Bahwa Jupiter. Lanju cakap. Dari old sampai yang new. Sama juga dengan negara tetangga, boy. Motor Jupiter MX ini dikenal di negara tetangga itu dengan Y15Z. Modifikasi Yamaha Y15Z. Oke, kalau dekat Malaysia, Montri5 itu dipanggil Montri5 LC lah. Montri5. Ataupun Yamaha LC je. Tapi kalau yang Y150 itu Dekat Malaysia dipanggil Dikelal Y suku. Dekat sana aku tak pasti dikelal apa. Dekat sini Y suku. Y suku. ZR para negara tetangga itu Variannya sama seperti Mulai dari model old sampai yang new, boy. Sampai yang terbaru. Namun yang akan kita buat di sini Di model yang terbaru saja ya. Karena mengikuti tren yang sekarang lagi banyak di model itu Y15ZR yang keluaran terbaru, boy. Nah, modifikasi negara tetangga atau negara Malaysia itu unik, boy. Berbanding terbalik 90 derajat dengan negara kita. Contohnya pada bagian warna, boy. Pada bagian warna kalau negara Malaysia itu cenderung simple bagian warnanya. Dan rata-rata warnanya itu gelap. Memakai stripping-stripping ya. Yang bawaan-bawaan pabrik, boy. Berbeda dengan modifikasi motor negara kita, boy ya. Dimana bodinya itu rata-rata warnanya menyala, boy. Rata-rata itu warnanya warna-warna cerah lah. Bisa kalian lihat seperti ini ya. Rata-rata modifikasi di Indonesia itu saat ini warnanya warna cerah. Nah, seperti ini warna hijau, biru dan lain-lain. Sedangkan motor negara Malaysia itu warnanya seperti grey, hitam. Nah, ini. Ok, dekat sini aku nak tekankan kat sini. Aku bukanlah mencari yang mana lagi hebat, mana lagi power, yang mana lagi bagus tak. Cuma nak membandingkan modifat di sini bagaimana, modifikasi di sana bagaimana itu sahaja. Tak ada yang membandingkan mana lagi power, mana lagi bagus tak. Dan berada ataupun mas YouTube, YouTubers ni tadi bagi tahu. Perbezaannya, warna untuk warna lah. Untuk Malaysia, modifikasinya lebih kepada warna gelap. Lebih suka pada warna-warna yang gelap, warna-warna mati, warna matte. Tapi, berbanding dekat Indonesia, modifikasinya lebih kepada warna-warna terang. Macam tadi kita lihat kan, warna-warna hijau, warna-warna merah. Dia lebih kepada yang terang macam itulah. Kemudian, selain ada bagian bodi yang menonjol, yang kedua yang berbeda, berbanding terbalik dengan negara Indonesia itu adalah bagian velg. Kalau negara kita itu cenderung menggunakan velg tralia untuk modifikasi anak muda, atau biasa dengan velg jari-jari. Namun, pada negara Malaysia itu velgnya cenderung menggunakan velg-velg bintang. Yang berbentuk-bentuk model menyerupai RCB. Namun, entah ini mereknya RCB atau bagaimana, kita kurang tahu. Karena velg di negara sebelah itu banyak sekali variannya. Kadang yang menggunakan velg jari-jari rata-rata menggunakan velg bintang. Kemudian, hal yang berbeda. Lagi satu, velg ini cakap, bezanya pada roda ataupun sport rim. Dekat Malaysia, lebih suka pada sport rim berbatang tiga, berbatang lima, macam bintang. Tapi, di cakap dekat Indonesia, lebih suka roda atau sport rim yang berjari. Berjari banyak tu kan. Bezanya kat situ lagi. Beda yang menonjol lainnya adalah swing arm, boy. Atau kaki belakangnya. Nah, kalau negara Malaysia itu, bagian swing armnya itu semakin... Apa ya? Diganti dengan variasi-variasi yang lebih panjang ke belakang, boy. Walaupun itu standar, ataupun diganti model-model variasi. Rata-rata itu memanjang ke belakang. Nah, beda dengan Indonesia, boy. Dengan negara kita. Yang rata-rata itu, anak muda sukanya modifikasi bagian swing armnya itu dicowak, boy. Oh, makin bintang. Agar bintangnya lebih maju. Oh, lagi satu dekat bagian arm tu. Dekat Malaysia, lebih panjang. Dekat Indonesia, makin pendek. Untuk lagi laju lah katanya kan. Mungkin ada yang bertanya ya. Bang, kenapa kau negara Malaysia swingnya di modifikasi suka yang panjang. Sedangkan, yang Indonesia pendek-pendek, bintangnya dimajui. Nah, itu kan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Kalau negara kita itu, cenderung sukanya jarak-jarak dekat. Sukanya ya motornya mumbul-mumbul motornya terbang-terbang. Ayo. Siapa yang diantara kalian yang gak suka motornya terbang-terbang. Paling inginkan, motornya terbang-terbang gitu. Nah, kalau swing arm dipendekin itu nampaknya jadi pendek. Dan tarikannya lebih enak, boy. Cuma yang itu tadi hanya untuk jarak pendek. Kalau jarak jauh, swing arm pendek seperti ini. Cuma motor rasanya itu nahan banget, boy. Akhirnya mesin masih memumpah tapi, Bolanya, rotasi bannya sudah mentok seperti itu pada kecepatannya. Tapi sebenarnya, arm yang pendek itu sebenarnya bahaya untuk perjalanan jarak jauh. Disebab motor kan menjadi lagi ringan. Jadi apabila kita kona atau selikuh, itu bahayalah sebagai ringan. Namun berbeda, boy. Hobi di negara ini, di hobi negara Malaysia itu, mereka tidak terlalu menyukai dengan yang namanya balap-balap liar jarak pendek. Siapa bilang gak suka balap-balapan? Mereka suka kok balapan. Namun mereka sering beradu kecepatan itu jarak jauh, boy. Mereka itu suka dengan balap liar, namun memang liar-liar-liar seliar-liarnya, boy. Gak cuma pendek 201 meter atau berapa. Kalau mereka itu jaraknya berkilo-kilo, boy, yang mereka tempuh. Pokoknya panjang banget. Jadi tak heran kenapa swing mereka dibuat panjang ke belakang, boy. Karena kalau swing arm semakin panjang begini, tarikan nafas dari sebuah motor itu semakin panjang juga, boy. Jadi kalau dibuat perjalanan jauh atau jarak tempuh jauh, itu semakin bagus kalau swingnya belakang panjang. Kemudian dari spek mesin, boy. Spek mesin dari Indonesia dengan Malaysia itu juga berbeda terbalik, boy. Kalau Indonesia itu suka modifnya mesinnya rata-rata standar, tapi penampilan arogan, boy. Kayak aku misalnya. Kalau negara Malaysia itu modifnya motornya standar, tapi mesinnya itu rata-rata sudah di tune up, boy. Sudah nggak standar. Kalian bisa lihat di video ini, boy. Suaranya itu benar-benar gahan, boy. Nah ini, boy. Bagian-bagian dalamnya sudah diganti seperti blocknya ini. Dan mungkin dalamnya juga tetap sudah di tune, boy, ya. Suaranya itu sudah pokoknya, wah deh suaranya. Bayangkan ini motor standar bisa kecepatannya bisa capai-capai pecah begini, boy, ya. Ini padahal masih seperti ini modelnya, boy. Namun kecepatannya itu memang luar biasa jika dibalikan dengan negara kita. Namun ya, kembali lagi ke kebutuhan dan gaya itu masih-masih, boy. Lagi satu, bezanya modifikasi ke Malaysia ini lebih mementingkan pada bayang enjin. Sebab kebanyakan yang punya motor di Malaysia, wajuku di Malaysia ini, mereka suka main perjalanan yang panjang. Main perjalanan yang panjang ataupun sedang kata suka yang laju. Jadi, dia modify enjin untuk bagi lagi laju. Karena mereka suka dengan balap-balap liar dan tempuh jauh. Jadi tak heran jika mesin-mesinnya mereka tune up seperti ini. Beda dengan kita. Kalau kita itu cenderung lebih hobinya itu ke dunia-dunia kontes, boy. Banyak dari kita yang modif motor ganti-ganti variasi itu rata-rata ke dunia kontes. Kalau ke drag itu kemungkinan besar sudah nggak pakai bodi seperti ini, boy. Karena kalau drag itu rata-rata kokol. Beberbeda dengan mereka. Kalau mereka ini, walaupun drag, pakai full body. Nah, sedangkan kita kalau full body begini sudah jelas. Pasti motor buat ikut kontes, boy. Terus lanjut kemudian perbandingannya yang ketiga. Yang berbanding terbalik dengan negara kita itu adalah ini, boy. Cara bawa motor. Nah, cara bawa motornya gimana? Memang benar. Sama-sama selau, sama santui. Namun, kalau negara kita itu bawa motornya rata-rata cabe-cabean, boy. Mereka kalau bawa motor itu sambil-sambil tidur. Bukan, ini maksudnya. Sambil-sambil tidur seperti mereka ini. Sambil-sambil tidur, bawa motor. Entah ya, supaya kenapa mungkin. Supaya lost ya anginnya, drag ke belakang. Tujuan diorang baring dekat motor itu, untuk mengurangkan tekanan angin. Bila kita duduk, angin akan menolak badan. Jadi, speed itu jadi slow sikit. Jadi, bila orang baring, jadi kurang tekanan angin. Jadi, diorang boleh laju sikit. Lagi satu, dia seimbang. Dibalanskan pengawalan motor itu. Apui, iaitu. Ini itu sangat berbahaya, boy. Membahayakan. Membahaya. Kalau buah motor model begini itu, walaupun bukan ban cacing, ban besar sekalipun. Dan ini ada satu contoh yang buruk. Kebanyakan ini remaja-remaja, budak-budak. Budak-budak lah yang buat. Tak ramai sebenarnya yang buat benda macam ni. Kebanyakan remaja-remaja yang nakal sikit lah. Yang akan buat benda-benda yang tak bagus macam ni kan. Jangan diikut ya. Amarat. Bisa membuat kita celaka juga ya. Bayangkan jika ada sebuah kucing lewat atau ngerim dadah itu, pasti auto-out dan auto dipanggil yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Wow, wow, wow. Ngerik sekali, boy. Sambil tidur-tiduran gini memang mereka itu uber-uberan loh ini ya. Banyak kendaraan umum lewat kesana kemari mereka nggak punya rasa takut, boy. Wow, wow. Indonesia itu sering balap liar namun bawahnya ya normal. Nggak sesuai mereka ini, boy ya. Drug-drug bukan normal. Kalau balap liarnya mereka normal. Tapi kalau negara sebelah ini memang... Wow. Luar biasa Kak Ali, boy. Di sini mereka memperadu kecepatan ya. Eh, buat kalian jangan ditiru adegan mereka ini. Karena ini mungkin sudah dilakukan oleh mereka-mereka yang parah-parah. Jangan ditiru. Kamu jangan coba-coba buat seperti ini biar dibilang viral. Ya lho, boy. Perbedaan yang terakhir, boy. Dari segi detailing variasinya, boy. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Kalau negara kita itu modifikasinya, variasinya memang full. Detail sekali, boy. Berbeda dengan negara Malaysia, negara tetangga ini. Dimana mereka variasinya itu kurang. Bukan kurang terlalu banyak ya. Mungkin kurang full, boy. Kalau dari segi variasi itu masih Indonesia yang lebih banyak penggunaan variasinya. Beda dengan Malaysia ini, boy. Bukan nggak ada variasinya, cuma hanya beberapa variasi yang mereka gunakan, boy. Contohnya seperti hanya penggantian swingarm, kenalpot, kenalpot racing. Terus pemakaian kaliber. Kalibernya itu berbeda ya dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu pakai kaliber-kaliber yang terlihat mewah begini. Terlihat wow, ini tuh hanya motor-motor moget saja. Kadang motor BB yang menggunakan kaliber seperti ini, boy. Kalau modifikasi motor Indonesia itu rata-rata kalibernya ya. Kaliber-kaliber 2 piston, 4 piston ya. Yang bagaimana ya? Pokoknya nggak seperti ini. Kalau yang seperti ini tuh rata-rata di Indonesia itu hanya motor-motor mungkin saja yang menggunakan, boy. Itu, boy. Bisa kalian lihat ya. Variasinya ada, cuma tidak sedetail dan tidak sebanyak di negara Indonesia. Kalau negara kita itu modifnya ya. Sampai carter itu ada yang di main batu. Bayangkan, nggak mau detail gimana modifikasi anak bangsa negara kita, boy. Sampai di mesin-mesin aja ya. Khususnya untuk modifikasi aliran street racing, boy. Karena street racing itu adalah modifikasi hasil Indonesia, boy. Hasil karyanya bangsa. Sampai dengan par-parlodi, velg, stang, semuanya diukir, boy. Di batik. Kurang kreatif gimana coba ya negara-negara kita itu. Tapi ya, kita herannya itu. Banyak yang membuli, banyak yang merendahkan, yang bilang bahwa modifikasi street racing itu alai gitu. Makaikan cacing lah, warnanya jarah lah. Mereka itu nggak tahu bahwa semua itu adalah hasil karya anak bangsa negara kita. Oke, boy. Jadi seperti itu tadi, untuk perbandingan perbedaan antara... Oke, kan. Itulah dia sedikit sebanyak perbezaan atau perbandingan modifikasi motor di Indonesia. Ataupun motosikal di Malaysia. Jadi, perbandingan ini bukanlah untuk mencari siapa yang lebih hebat, tidak. Tapi untuk melihat perbezaan keunikan negara sana dan negara sini. Perbezaan ini tersajalah. Jadi, untuk aksi-aksi yang bahaya tadi, seperti tidur di motor tadi, memang jangan diikut. Jangan ditiru. Memang bahaya. Itu cuma segelintir anak-anak kecil remaja yang melakukannya lah kan. Bukan kesemuanya begitu. Seperti orang gila lah kan. Gila lo. Kodak amat. Sombong amat. Oke, geng. Terima kasih udah nonton video aku daripada awal sampai habis. Terima kasih. Kalau suka, tolong like. Share video-video aku ni. Yang paling penting, geng. Kalau belum subscribe, tolong subscribe, geng. Sebab apa? Gratis saja subscribe itu. Gratis, geng. Oke, kita jumpa lagi dekat next video aku. Assalamualaikum. coba. Sampai jumpa. southpail. Leo. You. Sub indo by broth3rmax